Pemfraf DKI Jakarta bersama PT. Telkom Indonesia menggelar acara launching smartphone indah dan pendana tanganan antara PT. Telkom Indonesia dengan perkumpulan gerakan OKOC pada Sabtu 2 Juni 2018. Kegiatan ini dihadakan di Pasar Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lamang dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Trikurnyadi, Dirut Pd. Pasar Jaya Arief Nasruddin, serta Eksekutif FACE, Presidential Kom Regional 2 Jabodetabek, Teku, Muda, Nantang. Proses launchingan Smart Pasar Pondok Indah dilakukan bersama secara simbolis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan menempelkan tangan di layar monitor untuk memunculkan video simulasi program-program Smart Pasar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memberikan apresiasi kerjasama dan kolaborasi antara PGOKOC, PD Pasar Jaya, dan PT. Telkom ini. Menurut Sandi, dirinya memastikan kedepannya kolaborasi ini biasanya membangun upaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan mulai jalankan, setiap Sabtu kita launching Sabtu dari 153 pasar ke depan untuk berbasis teknologi. Jadi ada 153 Sabtu ke depan, di mana ada yang tertantang, selain daripada yang sudah siapkan fasilitas untuk usaha bagi UMKM, sehingga pasangan yang tidak berkembang, sehingga berkembang-kembang, benar-benar disitu, termasuk PD Pasar Pembangunan sudah merasakan bahwa kerjasama dengan Memprov Dikai, kalau orang kerja bisa diberikan support yang langsung dikasihkan oleh masyarakat. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!